Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sahabat semuanya di Encik Juntur Channel Kebetulan pada pagi ini Susana cukup adem karena baru selesai hujan Kita berjumpa lagi di Kebun Sawit Dimana kegiatan kita pagi ini adalah melakukan Menyelesaikan proses panen dan sekaligus Ini ada adik-adik lagi pruning Ini di belakang saya ademan Baru selesai melangsir sawit Yang akan kita kumpul di belakang Sobat semuanya seandain video ini bermanfaat Setidaknya bisa memberikan hiburan atau edukasi Mohon bantu, subscribe, like, comment, share Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di video ini Untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya Sobat semuanya simak terus bagaimana keseluruhan kita hari ini Melakukan proses pruning sekaligus menyelesaikan proses panen Nah inilah keadaan kebun kita pagi ini sobat semuanya Kita teknik pruning adalah songgok satu Kebetulan saat ini musim pehujan Sawit pun masa trek Saatnya yang bagus untuk kita lakukan proses pruning Sekaligus setelah pruning ini nantinya Kita akan melakukan proses pemupukan Jadi ini sobat semuanya jalur-jalur ini sudah kita Semprot ini tinggal lagi nanti kita bagian gawang ini Tengah ini kita kebas Sistem manual saja Nah jadi Langkah sawit ini kita gunakan racun kontak dengan dosis yang rendah Per 15 liter kita bikin dosis 60 cc Racun herbisida Pekerja rumput Tinggi batang Ini sekitar Dua setengah Atau tiga meter Umur tanam sobat semuanya Lebih kurang 10 tahun Kita menggunakan Bibit Unggul Inilah bibit PKS Jadi Dengan gunakan bibit unggul ini Walaupun perawatan kita Biasa saja sobat semuanya Insya Allah hasilnya Cukup umaskan Apalagi Perawatan kita Betul itu sip Nah ini adalah kendaraan-kendaraan Tempur kita Ini pondok Kita istirahat Ketika hujan atau panas Nah ini sudah kita semprot gawangnya Jadi setelah pruning nanti Kita akan lakukan Pemumpukan Perlu perawatan ekstra Sobat semuanya Jalan Jadi kebun ini penting asas jalan Pertama Memudahkan kita melakukan proses Perawatan Pengontrolan Dan tentunya Proses panin Kebetulan kebun kita ini Di Belah jalan Jadi tempat lalu lalang Masyarakat Ke kebun Di sini ada kebun sawit Ada kebun karet Nah ini Adik kita Namanya Berlian Nah dia yang lakukan pruning Di sini saya tugaskan Untuk menyelesaikan Lebih kurang 4 hektare Kebetulan sawit kita yang umurnya Hampir 10 tahun ini adalah luas sekitar 4 hektare Kalau ini Umurnya sekitar 9 tahun Setelah pelopah-pelopah kita Kita ukurkan seperti ini Kita susun Kita bikin tumpukannya Kita tidak Memanjang Seperti kebanyakan Kita tumpuk-tumpuk saja Pertama dengan tumpuk-tumpuk seperti itu Agak sedikit rapi Yang kedua Memudahkan proses panin Atau Memudahkan kita lalu lalang Di kebun ini Jadi Yang seterusnya Dengan tumpuk-tumpuk seperti ini Tumpuk-tumpuk ini nanti mati Dengan sempurna Aneka Mikroorganisme Akan berkembang disini Disini kemarin Sahabat semuanya Telah kita aplikasikan juga Begai macam pupuk Ada NPK mahkota Berapa waktunya lalu Ada Pupuk boster Silahkan disimak juga Di Video-video kita Sebelumnya Seolah Sekitar 2 minggu lagi Kita akan Mengaplikasikan Pupuk NPK Dan kawan-kawan Dengan sistem pocor Dan silahkan simak terus Video kita Menemudahan Berenpaat Bagi Saudara semuanya Ini Kita kumpulkan Di dalam Kebun ini Sahabat semuanya Ada disini Sekitar 14 hektare Jadi ini Kebun kita yang kecil Ini Ubit Kopas Ini umurnya 4 tahun Yang dilansir oleh Man Kebetulan Kebun kita yang kecil Kita selesaikan hari ini Manen Dan juga Kebun yang besar ini Masih ada separuh lagi Lebih kurang 2 hektare lagi Yang belum selesai Manen kemarin Karena Waktu Sudah mepet Sudah Maghrib Nah ini dia Kita lihat Bagaimana Lampakan sawit Kita yang Menggunakan Bebih topas 3 Kalau kebun yang besar ini Ini adalah PPKS Ini dia Bersemangnya Buahnya Ini umurnya 4 tahun Kita menggunakan Topas Ini kita tumpukan disini Yang topas disini Nanti Yang Ini bekas sisa Kita pilih kemarin Yang untuk PPKS disini Mudah hari ini Selesai Bersemangnya Selesai Di Pruning Tinggal menyusun lagi Ini akan kita selesai Yang pagi Ini Ini Indikasi Sawit yang tidak bagus Atau sawit jantan Jadi kita ganti Ini Kita tukar Ini sama Bibitnya Ini Bibit PPKS Ini buahnya Tinggi pohon Lebih kurang 2 meter Ini baru selesai panen Nah ini dia Merondol Yang manen-manen Yang pruning-pruning Ini umurnya 7 tahunan Sawit semuanya Bibit PPKS Setelah itu Topas Masih kecil Umurnya baru 3 tahun setengah Sampai 4 tahun Ini sudah Dijatuhkan Pelepahnya Tinggal nyusun Jalan lagi Mudah Jalan sore ini Selesai Yang di sudut ini Sudah Gunung Pelepahnya Ini jantan Sudah kita sisip Ini telah kita upayakan Bagi macam Treatment Bagi macam-macam Cara Tapi tidak juga Buahnya bisa Sempurna Buahnya banyak Cuma tidak Membesar Kecil-kecil Nah ini Sudah selesai Di pruning Sebagian Jadi kita Selama 4 tahun Kita pakai Songgo 1 Ini tidak Kita semprot Kemarin Kita tebas saja Seperti ini Kita tebas Nah ini Belum selesai Tebas Yang kita semprot Dalam sana Nah ini Betulan Ini 1 hektare Betulan banyak Jantan Yang sudah kita sisip Nah bagaimana Cara membunuh Jantan ini Sudah mati Silahkan disimak Di video-video sebelumnya Juga ini Kita campur Dengan Kemarin Garlon Campur dengan Minyak tanah Campur dengan Ya campur dengan Garlon Nah ini dia Ini harus kita tebas Nanti ini Balik Satu hari Ngerjakan selesai Ini lagi Proses lansir Sama-semuanya Di kebun Topak kita Yang umurnya Beruang 4 tahun Kumpul sini Mudah-mudahan Jelang sore Selesai Nah demikian Nah demikianlah Semuanya Pejalan singkat kita Pagi ini Kami akan teruskan Proses pruning Dan kegiatan Panen kita Seandainya video ini Nantinya mempaat Sekali lagi Mohon bantu Subscribe Like, Comment, Share Dan jangan lupa Atikan tari lonceng Yang ada di video ini Untuk mengetahui Pengembang video selanjutnya Sampai jumpa Sahabat kesemuanya Di video kita selanjutnya Tapi akhiri Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax